Hai teman-teman Hari ini kita mau pulang lagi ke Palembang Ini bareng kakak aku saya Kali ini aku akan Nge-review arus mudik Harus dari Lampung ke Palembang Seberapa rame sih Arus mudiknya Sekarang ini hamil empat Jadi kita lihat jalannya rame atau tidak Bye Terima kasih telah menonton 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 Gimana kak? Menurut Anda ini udah mulai rame apa belum? Mulai lah lumayan Biasanya gak ada orang sama sekali Ini udah mulai harus pulang Harus mudik Terima kasih telah menonton 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 Dari pintu masuk sampai akhir exit tol Itu tadi kita hitung 10 menit Jadi tadi gak seluruhnya aku videoin Karena gak ada stabilizer Dan goyang-goyang Tapi tadi dilihat 10 menit guys Harus mudik mulai ramai sekarang hamil 4 Harus mudik Lebaran keempat sekarang mulai ramai Biasanya tol ini sepi Aplus 4 Aplus 4 Koboy bener ini pak dokter ini Koboy Junior Kalau bisa dilihat disini Belagi kalau tol yang udah jadi Berapa pak? 20 ribu ya? Gimana sih kalau menurut pandangan? Untuk biayanya berarti kalau 20 ribu 20 ribu berarti 1 kilonya Seribu 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 Naktek sih Boleh lah Padang gak ada Tapi kalau dengar-denggar Kalau di Jawa sana murah-murah Ya karena mereka udah banyak kan Kalau ditekannya sejarah Lampung Oke Seribu 20 ribu worth it lah Apalagi nanti tol ini akan nyambung ke Lampung Tepalembang Lampung itu kurang lebih Estimasinya 5 jam 6 jam sampai Lampung Mungkin itulah review Ars Modik 2019 Tol Palindra Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Di depan loncengnya Kalau menurut kalian ini bagus silahkan share Demi kemajuan channel youtube saya Bye bye Slay Two Culture One Two 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 One